Welcome back to my channel guys, Dosen Kuliner Hari ini kita mau makan sate Ini posisinya di Jalan Anggrek, Bandung Ini dekat daerah Jalan Riau atau Marta Dinata guys Kita akan cobain seenak apa satenya guys Let's go guys Jangan lupa like, share, dan subscribe Oh 1945, Indonesia Merdeka Ini Senin sampai Minggu buka terus Tidak terus, kecuali hari raya Ini ada ayam, kambing Kambingnya lagi kosong Sate Anggrek sudah kondang sejak Indonesia Merdeka Iya tahun 1945 Satenya berupa potongan dadu daging ayam, sapi, atau kambing Ditambah dengan bumbu kacang dan kecap manis Jadi ciri khasnya Yang unik, tengangan sate yang panjangnya lebih dari 2 meter Disimpan berjejer di depan warung tenda Terus menerus sate ayam, sapi, dan sate kambing Yang dibakar di atas api arak Bang kepulan sate ini yang bikin perut makin lapar guys Ya guys, hari ini kita mau makan sate Sate di Jalan Anggrek Jalan Anggrek itu sekitar Jalan Mata Dinata Atau Jalan Riau Ini udah legend dari tahun 1945 Dan selalu rame setiap hari guys Dan yang uniknya Ini bakaran satenya itu lebih dari 2 meter Mungkin hampir 3 meter totalnya Dan ini yang jadi daya tarik sendiri guys Sekarang kita mau cobain Ini ada sate Kita pesan ada sate ayam Tapi sayang banget kambingnya lagi kosong Ada sate ayam, ada sate sapi Ada juga soto sulu guys Kita mau cobain Ini Tadinya buk Saos kacangnya Agak lebih berberinjir-berinjir gitu ya Gak terlalu lembut juga Nikmat juga Ngecampur nasinya deh Suasananya rame banget deh Jam pulang kantor Jadi terlalu bising di jalan Tambah sambalnya guys Kalau kurang Kita bisa tambahin kecap manisnya sedikit Nah Tuh Makan guys Cocolin sama sambalnya Sambalnya tipe yang manis pedas Mantap Silahkan cobain guys Sekarang kita mau cobain Sate sapinya guys Sayang sekali Sate kambingnya kosong Ya sapi juga oke Kita cobain guys Nih Sate sapinya Oh Satu porsinya Sate sapi Kita aduk-aduk dulu Makan guys Makan guys Kita tambahin Acarnya deh Yang tidak boleh ketinggalan Kalau makan sate Ini adalah Bawang Ini bikin tambah mantep Aduk-aduk Makan guys Lagi kalau ada bagian lemaknya Glosor Ini soto sulung Ada telurnya Ada babatnya Ada ususnya Dan kasih kuah kuning guys Kalau dari wanginya sih enak Saya cobain Saya cobain kuahnya dulu Seperti pada soto kuning Pada umumnya guys Tapi ini dagingnya Lebih bau smoky Lebih gurih kayaknya Ada telurnya juga Buk guys Jaruhannya juga Nggak bau Buahnya gurih Dagingnya nggak keras Pakai tanggal Tampak enak deh Wah ini enak Makanan harus cobain Ini bukanya dari sore Jadi keterangannya Lebih canggungin Di Campion box Rekomen Silahkan coba Yo guys Segitu dulu Makan-makan Sate Anggrek Sama dosen kuliner Silahkan like Silahkan komen Silahkan subscribe Jangan lupa Share juga Supaya teman-teman yang lain Punya referensi Keren lainnya Di Bandung guys Thank you guys Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa .. Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Jangan lupa Ju Jangan lupa 旅